Intro Jadi sesuai dengan agenda persidangan pada hari ini Dengan nomor perkara 783 dengan pihak penggugat anak-anak dari Lulu Lusiana Atau yang dikenal dengan Lulu Tobing Itu adalah mendengarkan atau hasil mediasi Hasil mediasi hari ini Jadi agendanya mendengarkan atau hasil mediasinya Kalau dari pihak penggugat Lulu Tobing hanya dihadiri oleh kuasanya Sementara Guni Lusiana itu hadir sendiri persidangan Pak poin-poin apa aja Pak ya hasil dari mediasi kemarin yang disampaikan pada hari ini Ya jadi sesuai dengan hasil mediasi itu adalah berhasil sebagian Ya berhasil sebagian Jadi ada yang disepakati dan ada yang belum disepakati Bisa disebutkan Pak yang belum disepakati apa yang disepakati apa Ya kalau semuanya disepakati berarti perkara itu dicabut Nah ternyata ini perkara ini berlanjut Berarti yang menyangkut masalah gugatan cerai itu tetap berjalan Karena perkaranya tentang perkara perceraian itu belum ada kesepakatan Dari si pihak siapa kesepakatan itu tidak terjadi? Ya itu adalah terjadi di dalam mediasi Jadi dalam laporan mediasi itu tidak memang dijelaskan siapa yang menjadi penyebab tidak terjadinya kesepakatan Yang luar adalah bahwa mediasi itu berhasil sebagian Kalau begitu dari sisi Mbak Duduk apa yang disetujui? Apa aja Pak yang disetujui? Ya karena ini sifatnya berhasil sebagian Tentu ada pembicaraan di antara kedua belah pihak dalam persidangan Nah menyangkut masalah hal-hal dalam rumah tangga itu belum terjadi kesepakatan Sehingga perkaranya tetap dilanjutkan dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan Pak apa aja yang menjadi kesepakatan di mediasi itu? Ya poinnya Poinnya Nah di dalam mediasi Hasil mediasi disebutkan bahwa Ada kewajiban Ada kewajiban dari pihak tergugat untuk memberikan nafkah selama pemeriksaan perkara Itu disepakati Hanya itu yang disepakati Tentang biaya selama proses pemeriksaan perkara Nominalnya Nominalnya sekitar 50 juta Per bulan Iya Itu selama proses pemeriksaan perkara Itu hasil kesepakatan mereka di mediasi Berarti menjadi hukum bagi mereka berdua Nah yang tidak disepakati inilah Tentang dalil-dalil perceraiannya Nah itu Itu tidak disepakati Kalau itu disepakati berarti perkara dicabut Nah karena tidak disepakati Berlanjut pemeriksaan perkara Maksudnya tetap ingin bercerai Iya tetap ingin bercerai Maksudnya 50 juta selama masa perkara ini berjalan itu maksudnya gimana? Iya Selama pemeriksaan perkara ini berjalan Itu hasil kesepakatan mereka dalam mediasi Berarti setelah perkara ini selesai gitu sudah tidak Iya tidak berlagu lagi Nah sejauh ini Bani masih berupaya untuk kewujuk atau Dari pihak susah Bani Iya Kalau kita melihat dengan kehadirannya Berarti kan berupaya membela dirinya Ya tanpa dalil-dalil yang diajukan oleh Lulutobing Kalau kehadir berarti kan berupaya untuk membela diri Sedang selanjutnya kapan Pak? Nah ini sedang selanjutnya itu dilaksanakan secara elektronik Jadi tidak hadir lagi di persidangan Sampai masuk sidang pembuktian Jadi untuk menjawab jawaban dari pihak tergugat itu lewat elektronik Begitu juga replik dari pihak penggugat Lulutobing Demikian juga dengan dupliknya Nah nanti pada saat sidang pembuktian Mereka bertemu lagi di persidangan untuk memeriksa bukti-bukti Itu wajibatnya Pak? Itu wajibatnya Pak ya, kedua-duanya Ya Kalau sudah memberikan kuasa Boleh kuasanya hadir Boleh juga untuk hadir dua-dua Tapi untuk Kan ini bukti, pemeriksaan bukti Ya Apakah mereka mau hadir Itu silahkan Yang jelas Mereka sudah memberikan kuasa Baik penggugat Maupun tergugat Sidangnya sendiri tetap tertutup ya Pak? Iya Karena ini adalah perkara perdata khusus Atau perkara perceraian Yang menyangkut masalah rumah tangga Sidangnya tetap tertutup Pak sejauh ini dalam menangani perkara ini Tiap pengadilan mengalami kesulitan atau tidak Pak? Iya Ya pengadilan dalam menangani perkara ini Biasa-biasa saja Tetap sama dengan perkara yang lain Kalau pembacaan gugatannya? Nah kalau sudah masuk pembacaan gugatan Itu harus terbuka untuk umum Wajib Tetapi dalam pemeriksaan perkara Itu Karena ini adalah perkara perdata perceraian Menyakut masalah keluargaan Itu adalah tertutup untuk umum Itu hukum acaranya yang mewajibkan begitu Justru kalau tidak tertutup untuk umum Nanti putusannya semua adalah Batal demi hukum Pak ada yang membahas soal Harta Bonung ini apa? Ya Sepanjian dari surat gugatan Tidak ada Menyangkut masalah Harta Bonung ini Kalau anak Pak? Iya Itu masuk poin kah? Maksudnya masuk poin Bahwa dulu tidak ingin penyenang Seperti pengakuan Itu tidak ada Tidak ada dalam Menyangkut masalah anak Karena memang mereka tidak punya anak Iya Itu tidak ada dalam surat gugatan Kalau ekpartan sendiri tanggal Jadi penundaan sidang itu adalah Satu pekan Berarti dari sekarang Pekan depan adalah tanggal 29 Setelah itu tanggal Satu pekan lagi Jadi per pekan itu endangnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati